oke, halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini kita akan mempelajari tentang penyetaraan reaksi redox metode setengah reaksi atau ion elektron pada suasana basa cara yang kedua jadi cara yang kedua ini adalah caranya kita menggunakan tahap-tahap suasana asam dulu baru nanti kita setelah selesai langsung menambahkan OH-min jadi tambahkan dulu H positif baru kita tambahkan OH-min ada 4 tahap yang akan kita kerjakan yang pertama adalah kerjakan dulu dengan suasana asam, setelah mendapatkan hasilnya, kita tambahkan ion OH-min pada kedua posisi dengan jumlah yang sama dengan ion H+, jadi nanti misalnya H+, itu ada 7 jadi OH-min yang kita tambahkan juga sebanyak 7 misalnya OH-min H positifnya ada 2, berarti OH-min yang kita tambahkan juga sebanyak 2 di ruas kiri dan ruas kanan, atau posisi kiri dan posisi kanan harus sama kemudian tahap yang ketiga gabungkan ion H+, dan ion OH-min menjadi H2O kemudian tahap yang keempat kurangkan molekul H2O pada posisi kanan dan kiri itu tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam pengerjaan penyetaran reaksi suasana basa cara yang kedua kita langsung ke contoh soal oke, ini sudah ada contoh soalnya sudah ada contoh soalnya setarakan reaksi redox berikut dengan metode setengah reaksi atau ion elektron pada suasana basa nah, untuk pengerjaan ini kita kerjakan dulu dengan menggunakan tahap asam kemudian kita tambahkan OH-minnya jadi kita kerjakannya yaitu dengan cara asam jadi cara asam tadi apa dulu? kita jadikan dia setengah reaksi kemudian kita setarakan atomnya selain O dan H tambahkan H2O tambahkan H positif kemudian kita setarakan elektronnya setarakan muatannya dengan menambahkan elektron kemudian selanjutnya baru kita tambahkan OH-min seperti itu tahapnya oke, kita lihat disini nah, seperti sebelumnya berarti kita harus tahu dulu bilangan oksidasinya untuk menentukan apakah dia reduksi mana yang reduksi dan mana yang oksidasi oke, disini sudah ada penentuan bilangan oksidasi nah, lihat disini Zn disini ada Zn NO3- ada ZnO2- ditambah NH3 berarti disini dia unsur bebas disini ion poliatom disini ion poliatom dia disini senyawa nah, berarti kalau unsur bebas dia nanti biloksnya adalah 0 nah, kalau di NO3- berarti nanti dia jumlahnya sama dengan muatannya yaitu min 1 nah, disini berarti dia nanti jumlahnya adalah min 2 dan disini jumlahnya adalah 0 oke, disini sudah ada oksigen oksigen disini adalah biloksnya min 2 nah, min 2 ya min 2 kali 3 min 6 nah, berapa hasilnya min 6 berapa n supaya min 6 ini nanti jadi negatif 1 berapa? positif 5 ya nah, kemudian disini ada Zn disini berarti oksigennya min 2 min 2 kali 4 min 2 kali 2 min 4 nah, disini berarti dia supaya hasilnya min 2 berarti Zn-nya adalah positif 2 ya disini Zn-nya positif 2 kemudian disini ada NH3 berapa H? H positif 1 positif 1 kali 3 positif 1 kali 3 itu adalah berarti N-nya berapa disini? ini adalah negatif 3 ya ini adalah negatif 3 oke, selanjutnya selanjutnya kita tentukan mana yang reduksi dan menoksidasi oksidasi kalau dia naik reduksi kalau dia turun ya oke disini ada Zn ke Zn dia naik berarti dia disini adalah oksidasi kemudian ada N N ke N dia turun berarti dia reaksi reduksi ya oke, selanjutnya kita tulis menggunakan tahap-tahap asam kita jadikan dia setengah reaksi dulu nah, kita jadikan dia setengah reaksi berarti ada reaksi oksidasi nah, reaksi oksidasinya yaitu Zn menjadi Zn O 2 2 jadi kita setelah jadikan ini kita startkan atomnya Zn dan Zn sudah sama ya, berarti langsung ke tahap menambahkan H2O tambahkan H2O pada posisi yang kekurangan O ya, disini berarti kita tambahkan karena disini yang kurang O-nya disini sudah ada 2 ditambah H2O H2O yang kita jumlahkan adalah sejumlah dengan oksigen yang posisi di kebalikannya ya karena disini oksigennya 2 berarti H2O-nya kita tambahkan 2 ya selanjutnya adalah menambahkan H positif tambahkan H positif pada posisi yang kekurangan H disini ada H disini tidak ada berarti tambahkan H disini berapa jumlahnya? 2 x 2 4 nah, selanjutnya adalah menyatarakan muatannya dengan menambahkan elektron ya oke, disini ada 0 disini 0 berarti sebelah kiri ini 0 kemudian disini min 2 ya, 1 x 2 min 2 min 2 4 x positif 1 positif 4 berarti sebelah kiri ini dia positif 2 nah, dimana kita menambahkan elektron tambahkan pada posisi yang lebih positif berarti yang lebih positif kan yang disebelah sini ya disini 0 disini positif 2 supaya dia sama-sama 0 jadi ditambah 2 elektron ya, 2 kurang 2 0 sama-sama 0 ya selanjutnya yang reduksi yang reduksi itu apa NO 3 min menjadi NH3 ya oke, NO3 min jadi NH3 N-nya kemudian kita lakukan dengan cara yang sama seperti oksidasi dia seterakan atomnya atomnya sudah sama sama-sama satu kemudian kita tambahkan H2O pada posisi yang kekurangan ya, pada posisi yang kekurangan oksigen ya berarti disini yang kekurangan oksigen sebelah kanan tambahkan H2O sebanyak berapa? disini kan 3 berarti tambahkan 3 nah, kemudian tambahkan H positif pada posisi yang kekurangan disini kan kurang H ya boleh tambahkan H positif disini nah, berapa kita tambah? ini ada 3 3 tambah 3 kali 2 6 6 tambah 3 9 berarti tambahkan H positifnya sebanyak 9 ya kemudian kita seterakan muatannya 1 kali min 1 min 1 9 kali positif 1 positif 9 ya disini dia 0 berarti disini sebelah kanan 0 sebelah kiri dia berapa nih? min 1 sama positif 9 positif 8 nah, kita tambahkan pada posisi yang lebih positif yang lebih positif adalah yang sebelah kiri ya, berapa yang kita tambahkan elektronnya? sebanyak ini ya berarti 8 elektron jadi kalau kita kurang 8 tambah min 8 jadi 0 disini kiri 0 di kanan juga 0 ya oke, selanjutnya kita gabungkan reaksi ini kita gabungkan reaksi ini tapi harus kita hilangkan dulu elektronnya supaya dia sama berarti harus kita kalikan berapa? ini boleh kita kali 4 ini kita kali 1 nah, kalau 2 kali 4 8 8 kali 1 juga 8 jadi nanti elektronnya sama-sama 8 jadi bisa kita coret ya oke, kita tulis disini kalau semuanya kali 4 berarti semua koefisien di atas ini kita kali 4 nih, koefisien itu yang ada di depan ya berarti 4 ZN ditambah 2 kali 4 8 H2O hasilkan 4 ZN O22 min ditambah 4 kali 4 4 kali 4 berapa? 16H positif ditambah 8 elektron ya kemudian yang dibawa dikali 1 berarti tinggal kita tulis ulang aja NO3 min ditambah 9H positif ditambah 8 elektron menjadi NH3 ditambah 3H2 ya sampai sini bisa kita coret ya kita coret yang sama yaitu elektron coret coret habis kemudian ada H positif yang sama disini 9 disini 16 berarti sisanya adalah 7H positif kemudian di sini ada H2O 8 disini 3 berarti 5H2O ya 8 kurang 3 5 sekarang tinggal kita tulis ulang dari hasil yang sudah kita coret 4 ZN ditambah NO3 min ditambah 5H2O menjadi 4 ZN O 32 min ditambah NH3 ditambah 7H positif ya nah ini sudah selesai cara asam yang sudah kita kerjakan kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan OH min ya tambahkan OH min sebanyak H yang ada pada hasil reaksi kita ya disini kan hanya sebanyak 7 ya berarti OH minnya kita tambahkan 7 pada ruas yang kanan dan yang kiri ya disini kita tambah 7 OH min disini juga kita tambah 7 OH min ya kemudian kita gabungkan H positif dan OH minnya menjadi H2O berarti disini karena dia sudah ada di sebuah ini kanan berarti dia jadi 7 H2O ya 7H2O nah sekarang tinggal kita coret aja H2O di kiri dan kanan disini kan ada 5 disini ada 7 berarti disini sisa 2 H2O ya sekarang tinggal kita tulis hasilnya itu seperti apa 4ZN ditambah NO 3 min ditambah 7 OH min menghasilkan 4ZN O 32 min ditambah NH 3 ditambah 2 H 2 O ya sekarang kita cek apakah di kiri dan di kanan sudah sama ya ZN di kiri ZN di kiri 4 ZN di kanan juga sebanyak 4 kemudian N di kiri yang di kiri 1 yang di kanan juga sebanyak 1 kemudian O nya O di kiri O di kiri ada berapa nih 3 tambah 7 berarti 10 O di kanan O di kanan 4 kali 2 8 8 tambah 2 berapa 10 juga sama kemudian H H disini ada 7 di kanan juga sebanyak berapa nih 3 ditambah 4 7 berarti atom di kiri dan di kanan sudah sama sekarang tinggal buatannya nah buatannya di kiri berapa disini 0 disini min 1 disini min 7 berarti min 1 tambah min 7 berarti muatan di kiri adalah min 8 disini 4 kali min 2 min 8 disini 0 0 nah sama-sama min 8 jadi muatannya sudah sama atomnya juga sudah sama nah beginilah cara pengerjaan metode setengah reaksi dengan suasana basah menggunakan cara yang kedua yaitu kita laksanakan dulu tahap-tahap suasana asam baru kita lanjutkan menambahkan oh hamin jika kalian suka dengan video ini dan paham dengan materi yang ini kalian bisa share kepada teman-teman kalian dan jika ada yang mau ditanyakan bisa ketik di kolom komentar ya oke sampai sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati